Intro Jadi bambunya teman teman Usahakan yang lurus ya Intro Ini bambunya teman ya Ini bambunya sasaran teman Ini bambunya keras nih teman teman Bambunya masuk dalam Bisa Anein Om ini mau bikin tutorial bikin anak sumpit-sumpit senjata tradisional kudaya Hai Ano beberapa hari yang lalu ini banjir Rob jadi air pasang tuh sampai naik ke sini coba kamera itu Hai saya ingin kami tetap kecah betonnya tuh mengaruh banjir Rob air pasang tahunan kalau banjir Rob air pasang tertinggi setiap tahun gitu banjir Rob namanya Hai jadi kita cari kayu-kayu-kayu buat kamu anak sumpit nah ini teman-teman saya ini buat untuk anak sumpit tuh kita ingin ringan atau apa kayu-kayu nama kayu-nya nih saya teman-teman kita bikin ini kalau tetap tenang kita pesan kopi ini biar lancar Oke aku pesan kopi wakil ya wakil tuh untuk panggilan nano kalau ditarahkannya acil tuh buat panggilan ibu-ibu panggil acil obas indonesianya Tante Tante kalau disini panggil acil oke kita pesan kopi ngopi dulu ngopi dulu ngopi juga ini saya sudah sediakan bambu yang sudah diraut bambu oke teman-teman ini kayunya kita potong sekitar satu senti setengah lah saya belah di abis ini teman-teman belah ini belah empat desain jadi kita kasih bulat ya teman-teman ya jadi bambunya teman-teman usahakan yang yang lurus ya yang lurus jadi kita kasih runcing juga ujungnya jadi kita kasih masuk begini teman-teman tengahnya ini oke cukup lah tinggal kita rapikan dengan silet jadi kita tes dengan matanya teman-teman ini ini masih agak besar kita tes kecil sedikit lagi luar biasa mantap nah jadi inilah hasilnya teman-teman mata sumpit ala arkas tarakan kalau untuk kepentingan berburu teman-teman ini diculup racun teman-teman ujungnya nih kasih racun jadi begitu binatang buruan terkena dalam lima detik atau sepuluh detik dia langsung mati kalau terkena racun sumpit nih tapi jangan diuntuk untuk kentikan ke sembarang tempat takut kena binatang peliharaan atau apa ini teman-teman kita tes teman-teman ya bagaimana teknik menyumpit teknik menyumpit jadi teman-teman ini fungsinya ini teman-teman untuk dano sasaran mengeker sasaran ini fungsinya kalau untuk menyumpit fungsinya untuk menahan angin menahan angin jadi kita tes ini ya teman-teman ya jadi kita sasaran ini teman-teman ya kurang lebih sila teman-teman kurang lebih sila teman-teman oke kita ambil ancang-ancang teman-teman ya oke teman-teman jadi ini anak sumpit kita kesmasuk gini teman-teman masuk gini nah cara pegangnya tuh begini teman-teman ini cara pegangnya teman-teman tangan kanan tumpuan ini tangan kiri jadi begini dia tekniknya teman-teman ini cara pegangnya lupa kasih dekat cara pegangnya teman-teman mata sumpitnya disana teman harus di bawah dia kasih dekat kamera ya terlebih begitu teman-teman oke teman-teman kita coba mengintip banyak nafas harus ditahan teman-teman ditahan dikumpul baru dikembuskan ditahan dikumpul baru dikembuskan yuk Bismillahirrahmanirrahim teman-teman teman-teman gambar teman-teman ya menyebarkan sasaran teman-teman ini keras nih teman-teman masuk dalam nih tarik teman-teman ya Bismillah tuh bekasnya teman-teman jadi kalau kena binatang nih teman-teman dia langsung pergi babi rusak langsung mati di tempat kalau ada racunnya oke teman-teman kita tes satu kali lagi teman-teman ya tes satu kali lagi oke teman-teman tembus ini teman-teman nah tertinggal anafan ya mamping dalamnya teman-teman jadi teman-teman ini untuk kepentingan berburu aja teman-teman ya bukan untuk yang lain jadi ini teman-teman ini sudah karena hitungan ratusan tahun matanya jadi berkarat ini ini termasuk sudah turun-temurun kalau kayunya nih teman-teman ini kurang lebih kayu uling kalau masalah kekuatannya bisa bisa ratusan tahun ini umur sumpitnya aja sudah sekitar dua ratusan tahun kayunya masih kuat teman-teman masih kokoh karena saya belum mandi saya mau berenang dulu teman-teman ini teman-teman ini teman-teman kalau era asin nih teman-teman kita rajin-rajin lah berenang di era asin ini teman-teman menandarkan peredaran peredaran darah jadi kebanyakan teman-teman yang orang-orang setruk tuh sudah setruk baru dia berendam di laut berenang di laut itu sebenarnya salah teman-teman seharusnya kita masih sehat begini kita sering berenang di laut berenang di laut jadi peredaran darah tuh lancar teman-teman kalau sudah setruk tuh teman-teman agak lama sembuhnya kalau sudah setruk baru mereka banyak berenang di laut nih seharusnya masih sehat dia hitungan mencegah teman-teman lancarkan peredaran darah oke teman-teman kita berenang dulu teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu video kami teman-teman jangan lupa like share and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati